Halo Sobat AC Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada back dari Brazil Yang sudah resmi bergabung dengan persiraja bandar Aceh, yaitu Leo Lelis Persiraja bandar Aceh pada saat ini tengah gencar yang menentangkan pemain asing di squadnya Setelah berhasil menentangkan Vanja Markovic dan Sori Murata Kini persiraja bandar Aceh juga sudah resmi menentangkan back tangguh asal Brazil, yaitu Leo Lelis Pemain ini diharapkan akan menjadi general ini pertahanan bagi persiraja bandar Aceh Sebelumnya pemain satu ini tidak bermain di mana pun alias masih nganggur Berusia 27 tahun, berposisi sebagai center back, dan juga bisa bermain menjadi back kanan Dan memiliki tinggi 189 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang kedua, ada pemain muda persebaya yang disolahkan ke tim Liga 2, yaitu Zulfikar Ahmad Persebaya Surabaya pada saat ini memang didominasi dengan squad muda Bajul Ijo Dan kini, salah satu pemain muda persebaya Surabaya, yaitu Zulfikar Ahmad, sudah resmi dipinjamkan ke tim Liga 2, yaitu Kisbulu Watan Pemain ini diharapkan dapat menambahkan jam mainnya, sehingga kualitasnya pun akan semakin bertambah Sebelumnya pemain satu ini bermain di persebaya Surabaya, berusia 20 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa menjadi gelandang bertahan, dan meniliki tinggi 169 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Yang ketiga, ada gelandang dari persebaya lagi, yang dipinjamkan ke klub Liga 2, yaitu Muhammad Kemaludin Setelah meminjamkan Zulfikar ke klub Liga 2, yaitu Kisbulu Watan, kini Kemaludin sudah resmi menyusul temannya ke klub tersebut Kedua pemain tersebut diharapkan dapat menambah jam mainnya, sehingga setelah pulang dari masa peminjamannya Kedua pemain ini dapat memiliki kualitas yang lebih bagi persebaya Surabaya, khususnya di lini tengah Berdasarkan data transfer market, sebelumnya pemain satu ini bermain dengan persebaya Surabaya, berusia 22 tahun, berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah, dan memiliki tinggi 167 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Selanjutnya yang keempat, ada Riko Simanjuntak Winger Andalan Macan Kemayoran, yaitu Riko Simanjuntak, dikabarkan akan segera bergabung dengan PSMS Medan Hal ini langsung diutarakan oleh Edi Rahmayadi, melalui video call-nya bersama Riko Bapak klien satu ini langsung mengajak cycle incaf milik pesija tersebut untuk segera pulang ke Medan Dan Riko pun langsung mengiakkan ajakannya tersebut Sepertinya sangat menarik untuk melihat perkembangannya pada bursa transfer kali ini Kita tunggu aja bos Saat ini peman tersebut bermain di Persija Jakarta Usia 29 tahun, berposisi sebagai striker Biasa bermain di sayap kiri ataupun kanan Dan dikit tinggi 158 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,21 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Bruno Mota Setelah beredarnya inisial striker baru Persebaya Surabaya yang berinisial BM Kini Bruno Mota dikait-kaitkan dengan Persebaya Surabaya Dan dapat dipastikan, striker incaran Persebaya Surabaya yang berasal dari Brazil Pada saat ini sudah tiba di Indonesia Dan menurut rumor yang beredar, pemain tersebut ialah Bruno Mota Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Brazil bersama Ece Saujos Berusia 25 tahun, berposisi sebagai striker Dan dikit tinggi 193 cm, nilai harga pasar pemain ini tidak diketahui di laman transfermarket.com Sangat menarik untuk melihat pemain ini pada bursa transfer kali ini Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemain ini? Silahkan kasih komen kalian di kolom komentar Sampai jumpa Terima kasih.